hai 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 oke 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama papi kembar channel diperbaikan mesin dan otomotif Oke sahabat untuk sore ini papi mendapat keluhan pada mobil kijang LG diesel tahun 2000-an ya kalau untuk mobil ini masih lumayan gagah teman-teman ya jadi untuk keluhan mobil ini teman-teman konsumen mengeluhkan bahwa mobilnya mengeluarkan asap yang tebal kemudian agak sedikit getar untuk di bagian mesinnya ya jadi kita cek bagaimana kah cara menghilangkan asap hitam tebal pada mobil LG X diesel Oke teman-teman sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe kemudian apabila teman-teman teman-teman suka dengan videonya tinggalkan like yang sudah subscribe dan like papi usapkan terima kasih banyak semoga sahabat semua dalam lindungan Allah dan dipanjangkan umurnya amin Oke teman-teman kita lihat dulu untuk bagian mesinnya ya kita buka dulu untuk bagian kapnya untuk bagian mesinnya teman-teman kijang LG X diesel masih lumayan rapi kemudian lumayan bersih ya jadi nanti papi mau cek untuk di bagian di setelan minyak pada injeksi pomnya ya nanti kita setel untuk bagian minyaknya siapa tahu ini terlalu boros teman-teman ya untuk tenaga tidak dikeluhkan tenaganya katanya lebih enak ya lebih enak dari yang sebelumnya jadi nanti kita cek untuk bagian yang mesin getar kemudian nanti kita perbaikin untuk keluhan pada asap hitamnya Oke teman-teman kita coba dulu kita hidupkan bagian mesinnya yuk Oke teman-teman kita hidupkan dulu untuk bagian mobil ya mesinnya kita hidupkan dulu oke ini sini di sini terlihat agak sedikit goyang ya jadi tetapi mau cek dulu untuk bagian pipa nozzle nya bagaimana caranya teman-teman caranya sangat mudah ya kita kendorkan untuk bagian pipa nozzle nya satu persatu kemudian kita analisa untuk getarannya itu getarannya di yang paling berpengaruh diantara 1-4 yang mana ya kemungkinan besar bisa dari injektornya bisa dari kompresinya ya temen-temen ya kemudian bisa dari pengaruh pada injeksi pomnya juga Oke teman-teman tapi mau coba cek dulu ya kita cek dulu injektornya satu persatu Oke teman-teman kita mulai cek pipa nozzle nya ya menggunakan kunci 17 Nah apabila teman-teman mengalami mobil LGX diesel Kijang yang pincang teman-teman teman-teman jangan dulu pusing kemudian apakah yang harus kita lakukan Nah kita bisa menggunakan kunci 17 ini ya kita cek satu persatu untuk bagian nozzle nya Oke kita cek untuk bagian nozzle nya oke untuk nozzle nomor satu normal ya kemudian kita cek untuk yang nomor dua kemudian yang nomor dua juga normal kemudian kita cek untuk bagian nomor tiga oke teman-teman untuk bagian nomor tiga ini papi rasa normal ya getarannya kemudian kita cek untuk bagian nomor empat Oke teman-teman untuk bagian nomor empat juga normal ya kemungkinan besar ini ini masih berhubungan berhubungan dengan supply pump atau injeksi pomnya setelah ini papi mau coba kecilkan untuk bagian fillet ya untuk setelan minyaknya kita iritkan karena kalau mobil diesel itu kalau asapnya hitam teman-teman kemungkinan besar dia dia terlalu boros ya untuk bagian bahan bakarnya oke kita cek untuk bagian pipa pada setelan injeksi pomnya oke teman-teman untuk bagian setelan piulut minyaknya itu berada di sini ya berada di sini teman-teman nah dia di masih dalam rumah segel ya dia masih di dalam rumah segel ini kita setel nanti untuk bagian filletnya kemudian kita tes dulu untuk bagian asap hitamnya ya seperti apakah asap hitamnya tersebut kita kita cek dulu kita hidupkan mobilnya Oke kita coba hidupkan gasin bener Bang oke oke teman-teman untuk asapnya lumayan hitam ya jadi nanti papi mau coba setel dulu untuk bagian piulutnya Oke kita cek kita setel untuk bagian piulutnya semangat terus bosku mantap untuk penutup air cleanernya kita lepas ya sahabat supaya mempermudah untuk pelepasan pada eh segel pada setelan pilotnya ya setelan minyaknya ini kita dorong menggunakan obeng min ataupun obeng plus ya ini sudah terlepas kemudian kita kendurkan untuk bagian mur yang di sini ya Nah ini kita kendurkan bagian murnya kemudian kita putar biasanya sih kalau untuk mengiritkan itu kita putar ke kiri ya jadi kita putar untuk satu putaran kita bandingkan dengan asap yang awal ya tapi nanti mau coba dua putaran kita coba dua putaran dulu nanti kita lihat untuk hasilnya Oke kita setel dulu ya temen-temen ya sahabat untuk mempermudah pelepasan atau pengenduran pada baut setelannya kita lepas untuk bagian aksel pedalnya ya aksel pedal penerus kepada injeksi pomnya kita lepas kemudian sudah kita kenurkan dengan kunci 12 setelah ini kita putar satu putaran ya kita putar satu putaran setengah kita putar lagi oke setelah ini kita kencangkan kembali kemudian kita tes coba kita hidupkan kembali untuk mobilnya Oke kita kencangkan dulu untuk bagian 12 nya Oke sahabat kesemua ini sudah papi pasang ya ini kita tempelkan terlebih dahulu nggak papa kemudian nanti tutupnya nanti kita pasang ya biasanya untuk penyetelan piu loh teman-teman ini dibarengin bersama RPM nya turun ya jadi semakin boros semakin minyaknya kita kencangin maka RPM nya akan semakin besar ini ada setelannya disini ya di sini ada stoppernya temen-temen ya nih untuk bagian bawah ada stoppernya setelah setelah setelan nanti kita sesuaikan dengan stasionernya nanti kita sesuaikan kita tes dulu kita hidupkan dulu ya depan wang oke nah ini RPM nya atau stasionernya rendah ya temen-temen ya ini positif terjadi pada penyetelan injeksinya atau penyetelan minyaknya jadi nanti kita tes dulu untuk bagian asapnya ya nah oke kita bandingkan dengan yang tadi oke oke temen-temen untuk bagian asapnya sudah hilang 70% ya ini masih ada asapnya sedikit kemudian nanti kita bandingkan dengan tenaganya ya apabila sedikit lemot kemudian kita tambahkan lagi untuk setelan minyaknya seperti itu ya oke nanti hasilnya nanti kita cek dulu untuk bagian tenaganya ya oke temen-temen sahabatku semua untuk penyetelannya papi rasa sudah cukup di sini ya nanti papi coba tes kemudian ada perubahan atau tidak untuk asap hitamnya untuk penyetelannya temen-temen ya ini sesuaikan sesuai kebutuhan temen-temen semua apabila temen-temen ingin bertenaga ini asapnya harus agak sedikit hitam ya seperti tadi jadi papi nanti mau setel ulang untuk bagian stasionernya setelah ini papi modis jalan seperti itu ya beginilah caranya untuk penyetelan atau menghilangkan asap hitam pada kijang LGX oke temen-temen jangan lupa subscribe ya dan like apabila temen-temen suka temen-temen bisa share video-video-video yang bermanfaat dari papi kembar ini mudah-mudahan temen-temen semua apa yang papi dikembar bagikan ini tambah lagi bermanfaat Oke sobatku semua nih papi sudah di jalan ya ini kita mau tes untuk bagian tenaganya kemudian untuk bagian asapnya sudah lumayan hilang ya jadi untuk bagian asapnya sudah lumayan hilang oke untuk bagian tenaganya temen-temen masih lumayan enak ya oke untuk bagian tenaganya masih lumayan enak temen-temen jadi untuk RPM nya sudah pas ya di 800 ini sudah pas menurut papi ya jadi seperti itulah caranya penyetelannya ya semoga bermanfaat buat temen-temen semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap cos temen-temen selamat menikmati selamat menikmati